The project was part of the larger effort to refurbish decades old bridges across Java. The total cost was 251 billion rupiah. Transportasi, beban logistik yang ada di atas jembatan semakin hari semakin berat. Dan kita harapkan dengan jembatan baru ini, mobilitas barang, mobilitas orang akan semakin terjamin keamanannya, juga kecepatannya. On the same day, President Widodo also spoke at an agricultural extension event in Banyumas. In his remarks, the President highlighted the current geopolitical and monetary instability and their impacts, including on the fertilizer supply. However, he reassured farmers that the supply will remain educated, at least for the first quarter of this year. He also feel he is pushing for fertilizer subsidized, which is currently being deliberated at the Parliament. Sehingga di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah. Artinya yang tadi 14 triliun nanti yang untuk semester keduanya, yang sekarang sudah dari pupuk Indonesia. Tadi saya tanya langsung, bukan ke Pak Menteri, langsung ke Pak Direktur. Ada 1,7 juta ton pupuk yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Nanti saya cek, saya itu kalau sudah ngomong seperti ini, pasti saya cek di lapangan. Benar enggak apa yang disampaikan oleh pupuk Indonesia? Siap enggak nanti di lapangan? Saya enggak mau mendapatkan laporan yang baik-baik saja, tapi prakteknya tidak baik-baik saja. Benar enggak? Benar enggak apa yang baik-baik saja, sampai jumpa.